Intro Hadapi Lis, Juventus kejar kemenangan ketika beruntun di seri A. Setelah dipastikan tersingkir dari kompetisi kasa pertama Eropa, Juventus kejar kemenangan beruntun ketika di seri A pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 saat mengunjungi list klub di lima besar terbawah kelas main di Stadion Via del Mare. Dikalahkan untuk keempat kalinya dalam lima pertandingan Liga Champions. Juventus sekarang akan turun ke Liga Euro, tetapi pertama-tama harus mengatasi klub peringkat ke-17 di seri A Italia. Dikalahkan klub A-Priis PSG, kemudian dua kali dihantam klub Benfica, dan kalah dari klub minor Maccabi Haifa, telah mengubur impian Juve di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2013. Juventus biasanya lolos ke babak 16 besar, meskipun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Sekarang Allegri harus berkonsentrasi lagi di seri A, di mana timnya sudah membutuhkan pemimpin kelas Mili Ganapoli dengan selisih 10 poin. Kemenangan beruntun tanpa kebobolan dalam derby Turin, kemudian melawan Empoli dalam kemenangan 4-0 pekang lalu, tampaknya membuat Bianconeri kembali ke jalurnya. Terakhir kali, Liz merasakan kemenangan atas tim tamunya terjadi pada 2011. Tim besutan Marco Baroni saat ini bermain imbang satu-satu di masing-masing dari empat pertandingan liga terakhir mereka di Via Del Marais. Mengingat tawan mereka yang luar biasa, hasil seperti itu tak akan salah bagi Gial Rossi, yang hanya tertinggal dua poin di luar zona degradasi. Menyusul awal yang sulit untuk hidup kembali di papan atas sejak mendapatkan promosi sebagai juara seri B. Setelah kekalahan 2-0 dari sesama pejuang bolonya terakhir kali, mereka masih hanya memenangkan satu pertandingan liga mereka musim ini. Meski demikian, mereka juga hanya kalah sekali di kanan sendiri dan merupakan proposisi yang jauh lebih keras di kubu selatan mereka. Meskipun akhirnya membawa kegagalan di Lisbon, Juve dapat bertahan dengan formasi 3-5-2 mereka dalam beberapa pekan terakhir, tetapi dengan perombakan personel. Dan disang-flavik bahkan mungkin diistirahatkan. Remaja Inggris Samuel Elling Jr. membuat dampak besar dari bangku cadangan di pertangan pekan dan bisa terlihat lagi dengan Fabio Miretti dan Federico Gatti, yang terakhir dapat berlanjut sebagai bagian dari 3-back masih Milano Allegri. Meskipun Paolo Pogba masih kurang bugar, Caisa bisa memainkan peran untuk pertama kalinya dalam hampir 300 hari. Setelah citra SCL yang membuat pemain internasional Italia itu absen hampir sepanjang tahun 2022. Ketika bermain di mantan klub Fiorentina, ia mencetak gol dan memberikan umpan dalam satu-satunya pertandingan liga sebelumnya melalui. Angel Di Maria dan rekan senegaranya dari Argentina, Leonardo Parodas, tetap tidak tersedia. Dremert dan Matia Desicchio adalah pemain pertahanan Juventus yang absen. Sementara itu, Lins mendapatkan Antonino Galo kembali pemainnya dari suspensi, jadi Guisepe Veseli dapat menemukan tempatnya di Bekiri di bawah ancaman. Meskipun gol sulit dapat untuk Salentini, penyerang Brazil Gabriel Cevisa memiliki 4 gol atas namanya musim ini, dan harus menjadi starter di depan Marco Baroni sekali lagi. Pelatih tuan rumah memiliki keuntungan dari timnya yang sepenuhnya fit untuk dipilih, dan dapat mengandalkan pengalaman berharga dari Samuel Umtiti di belakang. Juventus bakal pulangkan Parodas secepatnya ke PSG, bukan tanpa alasan. Kepraksasa Liga Italia Juventus siap melepas kembali Leonardo Parodas ke PSG. Kabarnya PSG bakal memulangkannya secepatnya ke PSG, bukan tanpa alasan. Belakang masa depan gelendang PSG perde di Juve belum ada kepasian. Ia meninggalkan PSG dan berkabung dengan Juve pada jendera transfer musim panas baru-baru ini dengan kesepakatan pinjaman selama satu musim. Diakini bahwa gelendang Argentina tersebut tetap bermain di pertandingan terakhirnya dengan PSG, namun ini mungkin tak terjadi. Seperti dicatat oleh media yang berbahas di Italia Lagacita della Sport, Juve tak yakin apakah akan mendorong untuk mempertahankan PSG melewati musim ini. Klub Serie A menandatangani gelendang veteran dengan kesepakatan pinjaman yang mencakup opsi untuk membeli. Opsi pembelian ini akan menjadi wajib jika kondisi tertentu terpenuhi selama musim ini. Saat ini, opsi pembelian untuk pemain Argentina tersebut ditetapkan sekitar Rp22,6 juta. Paredes sejauh ini tampil dalam tujuh pertandingan Liga bersama Juventus musim ini. Jendera telah merusak kampanye debutnya dengan tim besar seri A, termasuk penyakit hamstring yang akan memaksanya untuk melewatkan pertandingan penyisian grup kandang Liga Champion UEFA melawan PSG minggu depan. Patut diperhatikan untuk melihat apa yang akhirnya akan dilakukan oleh Juventus terkait masri panjang-panjang Paredes di Klub. Conte Agnelli sudah baik kan? Siap kerja bareng di Juventus musim depan? Antonio Conte dan Andre Agnelli dikabarkan sudah akur lagi. Apakah itu menjadi sinyal keduanya akan bekerja sama lagi di Juventus di masa depan? Di rangkum futbol Italia, kerenggangan Conte dan Agnelli dimulai saat nama pertama meninggalkan Juventus pada perang musim 2014-2015. Saat itu Conte merasa manajemen tak mendukungnya sebagai pelatih dalam urusan membeli pemain pada Ebru Satranfa. Juve lalu merekut Allegri dan bertahan lima musim. Saat Allegri cabut pada akhir musim 2018-2019, Conte sempat kembali dipertimbangkan manajemen. Namun Agnelli menolaknya dan pada akhirnya pilihan cabut kepada Maurizio Sarri. Hubungan keduanya memanas saat terlibat keributan dalam lagasi semifinal Coppa Italia antara Juventus vs Intermila. Conte saat itu melatih neraziri dan sempat terekam kamera mengacungkan jari tengah kepada Agnelli. Sang Presiden juga dilaporkan mengumpat kepada Conte, usaha Juve dipastikan lalu sekepinal seusah laga. Belakangan isu ini meredah setelah Conte meminta maaf, seiring waktu hubungan keduanya pun membaik. Lagasita de la Sport melaporkan bahwa keduanya berbaikan pada musim panas lalu, menyambung kembali tali silaturahmiah sempat putus. Namun jika dilihat dari sudut pandang profesional, kondisi ini menjadi sinyal terbukanya peluang kerjasama di masa depan. Conte yang saat ini melatih Tottenham hanya terikat kontrak sampai tahun 2023. Ia belum melanjutkan pembicaraan kontrak baru dan diduga dikarenakan ada Juventus yang muncul di tengah jalan untuk mendekatinya. Sementara itu Allegri yang kini mati Juve juga menjadi serotan. Sejak kembali pada musim lalu, ia belum menyubang trofi lagi seperti di periode pertamanya. Bahkan Juve sudah meninggalkan celah di awal musim ini. Bianco Nelly tersingkir di fase kerubika champion, usai kalah 4 kali dalam 5 laga. Di seri A, Juventus masih terjajar di posisi ke-8 kelas 9 sementara dengan 19 poin dari 11 laga. Selama Agnelli memimpin Juve sejak 2010, ia belum pernah memecat pelatih di tengah musim. Itu artinya, Conte baru berpeluang kembali ke Turin pada musim paras mendata. Sembari menanti Allegri memperbaiki hasil-hasil yang ada di sisa musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!